pabrik itu sampai hutang unit ke dealer itu katanya sekitar 5 jutaan unit bario 125 iac warna hitam ini adalah bario warna yang terfavorit ready 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 Bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bersih selamat menikmati Rafa Reby dan hari ini hari ini saat tanggal 21 Januari 2023 Rafa Reby akan memberikan update distribusi sepeda motor Honda dan kali ini sesuai dengan harapan kita semua sepertinya untuk baris 125 sudah mulai lancar Alhamdulillah kita dapat klotter pertama sehingga kita bisa melihat unit apa saja yang masih dibawa oleh track ekspedisi ini yang tidak turun di dealer tinggal jaya motor Bialali jadi untuk bro sis yang saat ini sedang menantikan unit pesananya semoga unitnya segera datang segera turun, bisa untuk beraktivitas bisa untuk bekerja, mengantar sekolah dan lain sebagainya semoga motornya awet berkah dan juga manfaat, amin amin dan rupalah dan langsung saja kita subuhkan dua plus unit yang turun hari ini serta yang ada di truk ekspedisi ini langsung saja oke bro sis ya, seperti yang bro sis lihat di dalam truk ekspedisi ini kita bisa melihat ada beberapa unit yang masih dibawa dalam truk ini dan kemungkinan itu tidak turun di dealer timbul jahe motor buah lali tetapi kita bisa melihat disini bro sis yang sering turun itu ada disini sepupi stilis warna brown ya itu sering turun juga dan ini bisa dikatakan yang paling lancar dibandingkan dengan yang lain untuk yang indenannya kategori indenan paling banyak ya selanjutnya ada Honda PCPS terus ada Vario 160 ya lagi-lagi disini kita tidak mendapati Vario 160 yang tipe ABS bro sis ya jadi sekali lagi untuk bro sis yang saat ini sedang menantikan unit pesanananya tipe ABS ya mohon kalau masih tetap kekepingin yang ABS silahkan tunggu dengan ya kesabaran kurang lebih 3 bulanan lah ya terus kalau bro sis dengan segera dapat motornya pilih aja yang CBS ya kita juga bisa melihat adanya Vario 160 CPS warna merah terus ada Honda Beat ya Honda Beat Deluxe itu kalau di tempat Robi kemarin sampai ready ya masih ready terus ini ada Honda Beat CPS sama Deluxe warna hitam kalau ini biru ya selanjutnya kita juga melihat nih pesis ada Honda Beat DSS warna hitam yang statusnya kita juga ready stop ya untuk disini kita pasti mendapati adanya Vario 160 dan Vario 125 CPS warna merah dan juga warna hitam bro sis alhamdulillah kita dapat kalau terpertama kalau tidak salah yang atas ini yang turun semua dan kita informasikan apa saja yang datang di dealer ini ya setidaknya tadi bro sis juga sudah melihat distribusi apa yang saat ini dibawa oleh ekspedisi ini oke kita bantu turunkan dulu kita tata oke bro sis ya unit-unit yang turun di timbul jahe motor beli beli sudah selesai semua dan tadi yang unit yang ada di dalam truk ini sudah kita informasikan sekarang kita lanjutkan menginformasikan unit yang turun di dealer timbul jahe motor beli yaitu kita pertama ada Honda Beat Deluxe Deluxe warna silver brusis dan ini statusnya ready stock ya bro jadi ini belum indenan ya jadi buat brusi yang lagi pengen dapetin motor ini bisa langsung hubungi Robi di motor HP 0856 42029556 ya ini menggunakan emblem yang terbaru warnanya merah ya warnanya merah kalau yang lain kayak deluxe brown, hitam, biru itu pakai emblem warna silver karena panjang kalau dia emblemnya warna kormatnya silver jadi kurang begitu menonjol lah ya seperti itu brusis ya kan dan selanjutnya kita juga kedatangan Honda yang lain yaitu Honda Beat ISS warna hitam dan ini statusnya juga ready stock brusis artinya apa untuk distribusi sekarang ini sudah bisa hampir memenuhi seluruh kuota indenan ya brusis ya kalau dulu itu pabrik itu sampai hutang unit ke dealer itu katanya sekitar 5 jutaan unit brusis ya itu se-Indonesia brusis nah langkah sangat banyak sekali ya karena dulu pada saat terjadi kelangkaan chip semikonduktor ya jadi hal itu indenan semakin menupuk setiap harinya oke selanjutnya yang datang ada Honda Beat eh Honda Beat Honda Scoopy prestis warna putih brusis ya dan ini statusnya sudah indenan ya selanjutnya punya Mbak Vera itu sekarang sudah nomor 2 ya setelah ini turun nomor 2 ya Mbak Vera jadi ditunggu aja semoga sebentar lagi segera turun besok Senin kalau turun 2 berarti Mbak Vera dapat ya kalau turun 1 berarti ya belum gitu ya ditunggu dulu dan ini dia yang gak pernah gak hadir selalu hadir ya Honda Scoopy stylus warna brown ini hampir setiap kali ada ekspedisi datang dia selalu datang brusis ya ini kalau brusis penasaran bedanya dimana ya stylus itu warnanya silver velgnya kalau yang prestis itu velgnya burn titanium emas tua seperti itu brusis ya untuk fiturnya sama sudah keyless juga smart key oke dan selanjutnya yang datang ada Honda B Deluxe warna brown brusis ya ini sama-sama brown brown deluxe dan juga brown stylish ya seperti itu brusis harganya berapa sih kalau yang deluxe ini harganya 19.700.000an kalau yang ini harganya 23.400.000an ya itu brusis ya jadi buat brusis langsung aja hubungi Robby kalau mau beli motor Honda baik yang ini sudah raiti atau yang masih indian nanti Robby bantu indiannya ya selanjutnya ada Honda B Deluxe warna hitam kalau ini statusnya kayaknya udah indian jadi ini langsung nanti setelah video ini dibuat yang sudah indian langsung dimasukkan ke dalam kita kasih GCA nomor rangka mesin itu kita cocokkan habis itu kita pasang aki bensin dan lain sebagainya kita kirim ke rumah konsumen ya nih jadi hari ini kita yang turun itu 6 unit ini terus masih ada 6 unit yang lainnya ya nih kita juga penasaran ini matengnya kapan ini matengnya tanggal 7 Januari 2023 ini untuk Honda Beat kayaknya Honda Beat ini masih awal-awal bulan kemarin ya ini 10 Januari cuma kalau Scoopy ini kita lihatnya kayaknya fresh ya tuh bener kan 18 Januari sedangkan hari ini tanggal 21 ya unit yang masih anget ya nih 17 Januari ya unit-unit masih anget jadi untuk Scoopy ini rata-rata kurang dari 1 minggu unitnya udah sampai di tangan konsumen tuh ya sangat-sangat fresh bisa dikatakan sangat fresh selanjutnya kita juga kedatangan nih Vario 125 IHS warna hitam ini adalah Vario warna yang terfavorit diantara Vario yang ada jadi ada 5 unit pilihan warna Honda Vario 125 tapi ini yang terfavorit ya seperti yang dulu sudah Roby sampaikan kenapa ini menjadi favorit karena ini dia satu-satunya yang mengkombinasikan antara emblem dan juga stripping ya untuk yang CBS dia full stripping ya terus yang SP dia juga full stripping nah tapi warna peleknya berbeda warna bagelnya pun juga berbeda dan kenapa ini menjadi istimewa dia emblemnya warnanya emas ada strippingnya emas juga seperti itu jadi tidak salah kalau Vario 125 yang sesuara hitam ini menjadi terfavorit selanjutnya ada juga nih brosis Vario 160 CBS warna hitam ya sekali lagi Roby informasikan untuk brosis yang beli atau inden tipe ABS ya Roby sarankan untuk ya kalau mau tetap masih mau menunggu yang ABS menunggu kurang lebih paling cepat itu tiga bulanan ya tapi kalau brosis pengen segera dapat motornya ya ambil yang CBS aja itu ya brosis ya karena terjadi kelangkaan chip semiconduktor untuk komponen di modul ABS nya kalau gak salah informasinya seperti itu brosis dan selanjutnya yaitu Vario 125 di SS SP warna biru ya ini juga menjadi favorit kedua ya setelah itu putih drop setelah itu CBS hitam dan CBS warna merah yang terakhir itu brosis nih jadi kita sudah kedapatan berapa dua Vario 125 brosis jadi kalau seperti ini Roby mengatakan untuk Vario 125 distribusinya hampir setiap hari turun ya walaupun jumlahnya itu random gak pasti tetapi setiap hari sudah mulai turun gak seperti sebelumnya karena apa untuk Vario 125 yang warna hitam itu punya konsumen Roby 4 bulan itu belum dapet tapi sekarang sudah mendekati di angka 5 besar lah ya selanjutnya yang datang EDV 160 ya EDV 160 warna hitam tipe CBS ya sekali lagi ini tipe CBS dan ini statusnya ready stock brosis ya EDV 160 CBS warna hitam ini ready stock jadi buat brosis langsung aja deh gak perlu nunggu lama lagi untuk dapetin EDV 160 CBS warna hitam glossy ini dan selanjutnya yang merah-merah Vario 125 CBS ya CBS CBS warna merah ini juga hadir ini warnanya cakep banget tetapi ini indenen yang paling sedikit untuk daripada diubungan warna yang lain gak tau kenapa ya warna merahnya sebenarnya sangar loh kombinasi warna hitam dan juga merahnya itu cakep banget dan selanjutnya yang terakhir karena kita hari ini kita hadir tangan 12 unit setelah ini dan yang terakhirnya adalah Vario 160 CBS sekali lagi CBS warna hitam turun ya hitam glossy jadi hitamnya ini sama-sama dengan EDV hitamnya glossy glossy nya solid gak pake glitter-glitter seperti itu itu ya jadi 12 unit yang turun hari ini ada pasukan besar-besar ini 6 unit dan pasukan yang kecil-kecil ini juga 6 unit jadi total hari ini kita kedatangan 12 unit Honda Beat Skopi Vario 125 Vario 160 dan EDV serta PCX 160 oke jadi itu saja berusia yang dapat Robby udah beri diberikan kepada berusia semua informasinya semoga bermanfaat dan saat ini sedang melantikan unit pesan lainnya semoga segera turun dan bisa untuk beraktivitas bisa untuk bekerja untuk masyarakat Boyi Ladi dan sekitarnya yang ingin beli sepeda motor huda dengan Robby silahkan langsung aja hubungi Robby di nomor HB 0856 4202 9556 dan kita informasikan juga ada beberapa unit motorsport yang ready disini dan bisa langsung berusia seboyong ada CB150 FIrsa CB150 R CB150 CRF 150 L CBR150 R dan juga CBR250 RR dan ini dia unit yang ready hari ini ya yang brosius beli tanpa harus inden bisa cash ataupun kredit nih Honda Beat series ya CBS ISS Supra GTR Supra 125 Honda Beat tuh ini nih ini ready brosius ya ready 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 bisa langsung dibeli guys semoga bermanfaat dan semoga bermanfaat salam sadadi wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh